Pemerintah Kabupaten Serang kembali meraih opini wajar tanpa kecualian atau WTP untuk kelima kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Banten atas laporan keuangan tahun 2015. Sehingga prestasi tersebut dinilai sebagai hasil kerja keras Pemkab Serang. Namun pemberian opini WTP untuk Pemkab Serang masih dengan catatan yang diberikan oleh BPK RI Perwakilan Banten terkait pembangunan interceng Cikande yang mencapai 24,57% dari belanja modal yang membagi keuangan daerah. Bupati Serang Ratu Tatu Hasanah yang ditemui di gedung BPK RI Perwakilan Banten usai menerima laporan hasil keuangan mengaku sangat bersyukur atas capaian opini WTP meski diakuinya masih ada catatan. Yang Pemkab Serang malai opini dari BPK yang WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan ditambahkan tatu juga, opini WTP tersebut harus dijadikan cambuk untuk meningkatkan kinerjanya dan penyajian laporan keuangan secara maksimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam mewujudkan good governance. Magfiro, Kabupaten Serang, melaporkan untuk CTV Network.